Sementara itu pemirsa warga RT2 RW3 D1 Pangkrasak, kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Jawa Tengah berinisiatif untuk membatasi akses masuk ke kampung setelah ada 4 warganya terpapar COVID-19. Warga di luar RT2 dilarang masuk untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di kawasan tersebut. Tingginya kosus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah saat ini disikapi warga RT2 RW3 D1 Pangkrasak, Jati, Kudus dengan membatasi akses masuk ke kawasan tersebut. Akses masuk ini merupakan jalan dari jalur pantura dan bukan satu-satunya, namun mobilitasnya cukup tinggi. Warga memasang portal dari bambu dan bertuliskan larangan masuk bagi warga luar kawasan tersebut. Portal ini juga dibuat dan dipasang dengan sistem buka-tutup. Jika ada warga setempat yang hendak keluar masuk diperbolehkan, namun warga luar yang hendak masuk dilarang, hal ini untuk meminimalisir penularan COVID-19. Di jalan yang di portal ini ada warga 2 RT, yakni RT2 dan RT3 di wilayah RW3 D1 Pangkrasak. Jalan ini di sistem buka-tutup dan juga ada perizinan yang berarti masuk siapa saja untuk menepis dan untuk mengurangi bagaimana warga tidak terpapar dengan virus COVID-19 seperti ini. Saat ini ada 4 warga yang sudah terpapar COVID-19. Dan di desa Tumpang Krasak sendiri, saat ini total ada 13 warga yang terpapar COVID-19. Satu orang meninggal, satu orang telah sembuh, 11 lainnya masih menjalani perawatan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirundin, Aiyu, melaporkan.